Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang cara untuk menyimpan data ke dalam flash disk. Oke, untuk lebih cepatnya silahkan disimak caranya. Langkah pertama adalah tancapkan flash disk ke dalam port USB yang ada pada komputer atau laptop. Biasanya kalau ada antivirus, dia akan melakukan scanning secara otomatis. Kalau muncul, bisa tunggu sampai beres atau bisa juga langsung kita close seperti ini. Oke, itu langkah pertama. Langkah kedua adalah buka Windows Explorer. Windows Explorer iconnya ada di sini. Ini Windows Explorer, kita buka. Klik ya. Kalau misalnya teman-teman tidak ada icon Windows Explorer di sini, maka kita bisa menggunakan kombinasi tombol keyboard, yaitu tekan tombol Windows dengan huruf E secara bersamaan. Maka hasilnya sama. Dia akan membuka aplikasi Windows Explorer. Selanjutnya, kita tinggal pilih file mana yang akan kita simpan ke dalam flash disk. Contoh, di sini saya akan meng-copy software ya. Saya meng-copy software ke dalam flash disk. Caranya, bisa seperti ini ya. Klik kanan, send to, kemudian flash disk. Bisa ya. Klik kanan, send to flash disk. Klik. Itu cara pertama. Dia akan melakukan proses peng-copy ya. Cara yang kedua adalah dengan cara copy paste seperti biasa. Contoh, di sini saya punya di drive day, saya punya upload itu. Ini sambil menunggu proses peng-copy yang selesai ya. Itu masih di proses. Langkah berikutnya, contoh, cara kedua saya akan meng-copy lagi file yang lain. Saya mau meng-copy file ini ya. Saya mau meng-copy file ini. Nah, kalau misalnya kita mau meng-copy satu per satu file, maka kita bisa memilihnya dengan cara klik pada file itu. Kemudian, tekan tombol CTRL, jangan dilepas. Misalnya, saya pilih lagi yang ini, saya pilih lagi yang ini, saya pilih lagi yang ini. Maksudnya, kita pilih empat seperti ini secara acak. Berarti, kita tekan tombol CTRL, lalu klik satu per satu sambil menekan CTRL. Kalau semua filenya sudah siap, sudah terpilih, lepaskan CTRL. Jadi, tombol CTRL jangan dulu dilepas sebelum kita memilih file yang mana saja. Nah, setelah terpilih, kita lakukan peng-copy. Kemudian, klik kanan. Klik kanannya pada salah satu file yang di-block ya, yang dipilih. Lalu, bisa sent to. Itu cara yang tadi, cara yang pertama. Bisa juga copy. Copy. Kemudian, kita klik di flash disk. Kalau kita mau langsung paste di sini, atau mau langsung tempel di sini, boleh kita tinggal klik kanan, lalu paste. Tapi, terkadang kita juga bisa memisahkan, atau membuat folder baru di sini. Caranya, tinggal kita tunggu ya. Tunggu dulu. Supaya jelas hasilnya. Nah, ini proses peng-copy masih berlangsung. Nah, ini sudah masuk ke dalam flash disk videonya, atau filenya. Nah, seandainya tadi, saya habis lagi ya. Saya habis lagi. Dan saya ingin menyimpannya, atau mempaste, atau menempel di sini, dalam satu folder ya. Maka, caranya kita buat folder dulu. Klik kanan, new folder. Misalnya, video. Enter. Oh, sudah ada file video. Saya ganti dengan upload. Masuk, double klik, atau bisa juga tekan enter di sini. Kemudian, klik kanan. Jadi, kita meng-copy datanya ke dalam folder upload. Seperti itu ya. Nah, tunggu sampai prosesnya beres. Oke, sudah selesai. Jadi, tadi kita sudah meng-copy software. Ini sudah di-copy dengan isinya. Kemudian, upload. Ini isinya. Itu meng-copy, atau menyimpan data ke dalam flash disk. Jadi, memindahkan data, atau meng-copy data, dari komputer ke dalam flash disk. Begitu caranya yang tadi. Nah, sekarang, langkah berikutnya. Seandainya kita mau meng-copy data pada flash disk ke dalam komputer. Jadi, kita memindahkan data dari flash disk ke komputer. Atau meng-copy data dari flash disk ke komputer. Caranya, klik dulu flash disk-nya. Misalnya, saya akan meng-copy ini ya. Saya akan meng-copy dua file ini. Caranya, kalau dua file seperti ini, yang berurutan bisa kita drag dari tempat kosong ke bawah. Apa? Drag dari tempat kosong di bawah ke atas. Nah, seperti ini. Lalu, klik di kanan. Copy. Misalnya, saya simpan atau saya paste di E. Kemudian, klik di kanan. Kemudian, paste. Nah, dengan cara seperti barusan, kita sudah berhasil meng-copy data atau memindahkan data dari flash disk ke komputer. Jadi, di komputer sekarang sudah ada file ini. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah selesai menggunakan flash disk. Entah itu meng-copy data dari komputer ke flash disk atau sebaliknya. Maka, langkah berikutnya. Sebelum kita mencabut flash disk-nya. Tutup semua aplikasi. Tutup semua jendela yang muncul. Lalu, klik icon ini. Icon show hidden icon. Kemudian, cari icon ini. Safely remove hardware and eject media. Tinggal di klik. Kemudian, kita klik yang ini. Ini tadi kan flash disk-nya terdeteksi di drive G ya. Maka, tinggal kita klik eject. Kalau sudah muncul peringatan seperti ini, berarti flash disk kita sudah aman untuk dicabut. Kalau misalnya kita mau meyakinkan, kita buka lagi window explorer. Kemudian, kita pastikan bahwa drive flash disk-nya sudah hilang. Tadi kan ada di drive G ya. Sekarang sudah hilang. Maka, ini berarti flash disk sudah siap atau sudah boleh untuk dicabut. Tinggal kita cabut flash disk-nya. Dan selesai. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video yang lain. Terima kasih. Pusat Cara-Cara